hai 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 Hei what's up pribadi kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan atau mengaktifkan fitur proxy terbaru di WhatsApp ya teman-teman nah bagaimana cara mengaktifkan atau menggunakan fitur proxy ini langsung saja kita ke tutorialnya Nah langkah pertama yang perlu kalian lakukan yaitu kalian silakan membuka aplikasi dari WhatsApp kalian ya kalian silakan buka aplikasi WhatsApp saja yang seperti ini yang kemudian ya di sini setelah sampai aplikasi WhatsApp ini langkah selanjutnya yaitu silakan kalian klik bagian titik tiga di pojok kanan atas ini nah seperti ini setelah seperti ini silakan kalian klik yang bagian menu telan ini di bagian paling bawahnya ya teman-teman kalian tinggal klik bagian menu telan seperti ini nah kemudian langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan yaitu kalian silakan cari yang namanya menu penyimpanan dan data Nah kalian silakan cari namanya yaitu penyimpanan data di sini kalian silakan klik yang bagian penyimpanan dan data ini nah setelah seperti ini kalian tinggal Scroll ke bawah ya teman-teman atau geser ke bawah dan di sini paling bawah kalian akan menemukan yang namanya proxy nah kemudian di bawahnya ini yaitu setelan proxy nah kalian tinggal klik saja bagian setelan proxy ini seperti ini nah kemudian sini masih non-aktif ya teman-teman jadi kalian silakan aktifkan saja atau gunakan setelan proxy ini kita centang saja seperti ini nah setelah kalian centang proxy nya kemudian kita setel proxy nya ya teman-teman jadi disini belum di setel nah kalian tinggal klik bagian setel proxy ini setelah kalian klik bagian setel proxy ini kemudian kalian klik di sini kemudian silakan kalian kalian masukkan proxy yang kalian gunakan ya contohnya di bagian kota kalian masing-masing nah untuk dari port dari WhatsApp ini yaitu 433 ya teman-teman jadi untuk portnya 433 silakan kalian masukkan saja di sini eh proxy dari wilayah kalian masing-masing nah disini kita masukkan saja 24 titik kemudian 199 titik kemudian 100 titik kemudian 225 seperti ini kemudian kita klik bagian simpan nah setelah kalian klik bagian simpan dan nanti akan terhubung seperti ini ya temen-temen jadi disini guna proxy dari WhatsApp ini nanti jika terjadi gangguan ataupun tidak ada koneksi kalian bisa melakukan chattingan ataupun teleponan di WhatsApp nih atau aplikasi WhatsApp ini ya Nah jadi begitu saja temen-temen cara menggunakan atau mengaktifkan fitur proxy di WhatsApp ya temen-temen terbaru 2023 cukup mudah simpel dan cepat ya temen-temen untuk tutorialnya dan selamat mencoba selamat menikmati Terima kasih.